Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu yang kudus Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara ku yang terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Masmur pasal 74 ayat 2 Dengan tema nyanyian pengajaran asaf Masmur pasal 74 ayat 2 Sebab beginilah firman Tuhan Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala Yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas firman Tuhan tentang nyanyian pengajaran asaf Yang merupakan ratapan Karena baik suci yang rusak Dan mereka umat Tuhan mendapatkan murka Tuhan Atau hukuman Tuhan Hukuman itu terjadi karena mereka tidak setia kepada Tuhan Dan tidak terpuji tindakan atau perilaku mereka Di hadapan Tuhan Dan Tuhan ingin mereka bersyukur Atas kebaikan yang diberikan Sejak mereka keluar dari perbudakan Mesir Dan mereka umat Tuhan meratap Atas hukuman Tuhan itu Seperti tertulis di ayat 1 Sampai dengan ayat 23 Masmur pasal 74 ini Tentang nyanyian ratapan Di dalam pembuangan dan baik suci yang rusak itu Nyanyian ratapan karena baik suci yang rusak Nyanyian pengajaran asaf Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya Mengapa menyalah murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman perubakala yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri Ingatlah akan gunung sion yang kau diami Tingankanlah langkamu ke tempat yang rusak terus menerus Segalanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu Dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi Sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu Mereka dengan kampak dan beliung Mereka menyulup Pempat kudusmu dengan api Mereka menajiskan tempat kedemaan namamu Sampai pada tanah Mereka berkata dalam hatinya Baiklah kita menindas mereka semuanya Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri Tanda-tanda kami tidak akan kami lihat Tidak ada lagi nabi Tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi Berapa lama lagi ya Allah Lawan itu mencelah Dan musuh menistan namamu terus-menerus Mengapa engkau menarik kembali tanganmu Menaruh tangan kananmu di dada Namun engkau ya Allah adalah rajaku Dari zaman perbakala Yang melakukan penyelamatan di atas bumi Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatanmu Yang memecahkan kepala ular-ular naga Di atas buka air Engkau lah yang meremukan kepala-kepala lewitan Yang memberikannya kepenjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara Engkau lah yang membelah mata air dan sungai Engkau lah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir Punya mulah siang Punya mulah juga malam Engkau lah yang menaruh benda penerang dan matahari Engkau lah yang menetapkan segala batas bumi Musim kemarau dan musim hujan Engkau lah yang menembuat-membuatnya Ingatlah ini Musuh mencelahi ya Tuhan Dan bangsa yang bebal itu menistam namamu Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar Janganlah lupakan Terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas Pandanglah kepada perjanjian Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu Bangunlah ya Allah Lakukanlah perjuanganmu Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari Janganlah lupa suara lawanmu Dulu orang-orang yang bangkit melawan engkau Yang terus-menerus makin keras Demikianlah pembacaannya Sorok yang terkasih di pagi hari ini Marilah kita tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan Karena kita telah menjadi umat kerajaannya Bewaris kehidupan yang kekal itu Amin Tuhan Yesus berkati Kita tutup rendungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Berkatilah kami ya Tuhan Terimalah sembah dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sorok-sorok yang terkasih Kami percaya rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita Salam Selamat menikmati Selamat menikmati